Gangguan kepribadian merupakan suatu gangguan kejiwaan juga ya, tapi berbicara tentang kepribadian kita perlu mengetahui dulu bahwa kepribadian ini terbentuk dari dua hal. Yang pertama adalah temperamen, temperamen adalah pembawaan genetik, jadi salah satu pembentuk kepribadian adalah memang faktor genetik, seperti apa orang tua kita, sifat ayah dan ibu kita, maka itu akan kita wariskan tentunya dalam kepribadian kita. Tetapi ada hal yang kedua yaitu adalah karakter, yaitu bagaimana ketika kita berinteraksi dengan situasi, lingkungan, orang-orang, berbagai permasalahan kehidupan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, itu juga membentuk kepribadian kita. Nah kepribadian ini jenisnya ada tiga klaster kita sebut gitu ya, yang pertama adalah klaster A. Nah klaster A ini merupakan suatu kepribadian yang ditandai dengan perilaku yang aneh atau agak eksentrik kita bilang gitu ya. Ada tiga kepribadian di klaster A ini, pertama kita sebut kepribadian paranoid, ini ciri utamanya dia banyak sekali merasa khawatir, merasa takut ataupun curiga dan melakukan persiapan terhadap sesuatu hal tertentu ya, antisipatori dan gigih mempertahankan apa yang dia miliki, itu kepribadian paranoid. Ada lagi orang kepribadian skizotipal ya, skizotipal itu orang yang punya pikiran-pikiran magic gitu ya, pikiran-pikiran kayak apa merasa mengetahui apa yang bakal terjadi gitu, itu skizotipal ya. Ada lagi orang skizotipal, skizotipal itu kepribadian yang dingin, dia dipuji setinggi langit, dikecam sedalam samudera itu santai aja, dingin aja orangnya, dia tidak punya emosi yang terlalu berlebihan. Nah itu adalah klaster A dari kepribadian. Kemudian ada lagi di klaster B, nah klaster B ini ciri utamanya dia dramatis dan erotis gitu ya, jadi beberapa gangguan kepribadian itu ada di klaster B ini. Yang pertama yang kita kenal adalah kepribadian narsisistik. Nah kepribadian narsisistik ini dimana seseorang itu selalu ingin nomor satu, selalu ingin yang paling hebat, selalu ingin menjadi yang paling utama gitu ya, sehingga dia selalu menunjukkan hal-hal yang hebat, bahwa dirinya itu penting dan ingin diutamakan. Kalau ada orang yang melebihi dari dia, wah dia merasa tersinggung, merasa tertantang untuk mengalahkan orang lain itu ya, jadi itu kepribadian narsisistik, selalu ingin jadi yang nomor satu. Ada lagi kepribadian histrionik. Nah histrionik ini adalah kepribadian dimana seseorang itu selalu ingin menjadi pusat perhatian dari orang lain. Kemudian ada kepribadian borderline, atau sering ya anak muda sekarang bilang borderline personality disorder, BPD katanya. Ini merupakan kepribadian yang ditandai dengan citra diri yang rapuh, dan ada banyak tindakan-tindakan yang impulsif, yang spontan, yang merugikan. Kemudian ada kepribadian antisosial. Nah orang dengan kepribadian antisosial ini, dia seringkali melanggar hak-hak orang lain, merasa dirinya paling benar, dan paling banyak orang dengan kepribadian antisosial ini yang melanggar aturan, bahkan melanggar hukum, bahkan dia meskipun sudah berasalah gitu ya, merasionalisasi dirinya ya, bahwa dirinya itu benar. Kemudian di klaster C, kita kenal ada kepribadian cemas menghindar. Ini tipe kepribadian dimana dia menghindari jadi pusat perhatian dari orang lain, menghindari pekerjaan aktivitas tertentu yang membuat dia mungkin nanti akan dikomentarin oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada kepribadian anankastik atau kepribadian obsesif-kompulsif. Ini tipe kepribadian orang yang perfeksionis. Orang yang selalu ingin bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan rule, dikenal sebagai orang yang keras kepala, ingin mendominasi pendapat apa yang dia rasa benar itu kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah kepribadian dependent. Ini tipe orang yang punya kepribadian itu yang sangat menggantungkan kehidupannya itu pada pemikiran ataupun pendapat orang lain. Jadi dia lebih mengutamakan apa yang orang lain inginkan daripada keinginan dirinya sendiri. Nah itu adalah merupakan tipe-tipe kepribadian. Berbicara tentang kepribadian, sepertinya kita ada ya sedikit-sedikit dari kepribadian-kepribadian tersebut. Dan sampai umur 18 tahun, itu kepribadian masih bisa berubah-berubah. Tapi setelah 18 tahun ke atas, dia kepribadian itu sudah menetap. Sehingga kita bisa melihat bagaimana cara orang itu bersikap, cara orang itu menyelesaikan masalah dalam hidupnya dari kepribadiannya. Nah, kepribadian ini bisa ada dua hal. Yang pertama adalah ciri kepribadian. Kita bisa memilih itu, berbagai ciri dari kepribadian tadi, tanpa harus mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Atau kita cukup fleksibel ya, cair dengan berbagai perubahan situasi dalam hidup kita. Tetapi ada yang namanya gangguan kepribadian, atau personality disorder. Ini saat kepribadiannya sangat kaku, dia tetap melakukan hal seperti itu, meskipun itu sudah jelas bisa mengganggu relasinya dengan orang lain, membuat produktivitas atau fungsi dalam hidupnya juga menjadi terganggu, dan itu bisa menyebabkan kualitas hidup yang buruk pada dirinya. Nah, itu yang kita sebut gangguan kepribadian. Orang dengan gangguan kepribadian bisa mengalami hal seperti itu karena beberapa faktor. Yang pertama adalah memang faktor genetik. Ada pembawaan kepribadian tertentu yang diwariskan atau diturunkan secara genetiknya. Yang kedua adalah faktor psikologis ya, yaitu dan sosial yang dialami dalam kehidupannya. Mungkin dia pernah mengalami berbagai peristiwa traumatis dalam hidupnya, dia punya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, ada merasa dikucilkan, diabaikan, dan berbagai peristiwa tertentu. Nah, kedua faktor inilah yang membentuk kepribadian seseorang. Pada dasarnya, kepribadian itu adalah cara orang itu untuk bisa survive ya, bertahan. Jadi, itu suatu hal yang coba dia tunjukkan ataupun dia lakukan secara tidak sadar sebenarnya. Sehingga kalau kita melihat kepribadian orang tertentu yang sekarang ini, kita harus melihat ada story, pasti ada sejarahnya. Kenapa kepribadian itu terbentuk? Karena itulah cara mereka untuk bertahan sampai dengan titik yang sekarang ini. Orang dengan gangguan kepribadian cukup sulit ya, untuk mendapatkan suatu terapi diajak ke profesional, karena dia sendiri tidak merasa bahwa dia memiliki gangguan ini. Dan kami secara profesional juga melihat ini tipe gangguan kejiwaan yang cukup sulit untuk, dan butuh waktu panjang ya untuk diterapi. Tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh keluarga atau orang terdekat. Yang pertama adalah dengan menunjukkan berbagai fakta, berbagai data, di mana pola perilaku yang dilakukan oleh orang ini itu sudah merugikan, membahayakan, atau menimbulkan suatu konflik. Nah, dengan menyajikan data, fakta, dan kenyataan yang ada ini, harapannya yang bersangkutan punya insight, punya awareness, punya kesadaran. Oh iya, kalau saya melakukan hal yang seperti itu, orang lain tidak nyaman ya dengan apa yang saya kerjakan dan lakukan ini. Dan ketika dia memiliki suatu intensitas atau dorongan motivasi untuk berubah, nah harapannya kepribadian itu pun bisa menjadi lebih baik tentunya. Dan kalau misalnya ini sudah sangat mengganggu dalam kesehariannya, ya sesegera mungkin ya dibawa ke profesional seperti seorang psikiater, psikolog, perawat jiwa. Karena seringkali juga orang dengan gangguan kepribadian juga bisa terjadi komorbit atau munculnya gangguan jiwa lain tuh, seperti skizofrenia, psikotik, bipolar, depresi, gangguan kecemasan. Jadi gangguan kepribadiannya yang cukup rentan dan beresiko untuk memunculkan berbagai gangguan kejiwaan yang lainnya. Dan biasanya seorang profesional seperti psikiater akan melakukan penilaian yang lengkap tuh, yang kita sebut assessment atau pemeriksaan secara psikodinamik, psikoanalisanya. Dan terapi yang dilakukan pun akan dilakukan secara holistik ataupun menyeluruh ya, mulai dari melihat masa lalu ataupun histori dari yang bersangkutan, dan kita kemudian ajak dia untuk melihat realitas sekarang ini dan menghubungkan hal tersebut. Nah itu yang kita sebut terapi psikodinamik, psikoanalisa yang dipercaya akan bisa membantu orang dengan gangguan kepribadian ini bisa pulih dari gangguannya. Demikian pembahasan mengenai gangguan kepribadian, saya Dr. Lahargo Kembaren, SPKJ, psikiater. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam sehat jiwa. Terima kasih telah menonton!